Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 8 bab 4, yaitu tentang puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Di dalam puisi, terdapat beberapa unsur yang membentuk puisi, yaitu majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian dalam puisi. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Ada banyak macam majas, namun yang akan dibahas di sini hanya empat, yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, dan paralelisme. Personifikasi yaitu, benda mati seakan-akan seperti benda hidup. Contohnya, pohon itu melambai-lambai dengan indah. Metafora adalah, benda hidup seakan-akan seperti benda mati. Contohnya, wajahmu indah, seindah rembulan malam. Dan hiperbola itu seperti melebih-lebihkan. Contohnya, tendangan midun sangat kuat hingga menembus langit. Dan terakhir ada paralelisme, yaitu majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang membangkitkan emosi seperti sedih, senang, kecewa, marah, dan sebagainya. Kata konotasi adalah kata yang bermaknat tidak sebenarnya. Contohnya, jalanku di dunia ini sungguh berliku-liku. Maksud kata jalan di sana bukanlah jalan yang biasa kita pijak atau kita lewati, namun maksudnya adalah kehidupan. Kata berlambang adalah kata yang berisikan simbol atau lambang. Lambang sendiri adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya, rantai dan padi kapas pada gambar Garuda Pancasila. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, kita akan bahas jenis-jenis puisi. Ada tiga jenis puisi yang dibahas pada bab ini, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta. Sedangkan romansa adalah puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berkisah percintaan, yang diselingi perkelahian dan petualangan. Nah, untuk puisi lirik, puisi lirik itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang. Sedangkan serenada adalah puisi yang percintaan, yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian, yang tepat dinyanyikan pada waktu senjat. Untuk puisi deskriptif, itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada satir dan kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara membeberkan kebincangan pada orang tersebut. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini yang selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!